Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita akan membahas kalender membuat sendiri dari kalender 2021 template nya kita akan update ke 2022 atau ke tahun-tahun selanjutnya yang terbaru kita langsung pada pembahasannya oke oke langkah pertama disini sudah siapkan beberapa file yang kita bagikan hanya CDR dan PSD nya aja dulu ya disini teman-teman untuk file CDR ada kalender 3 CDR tinggal dibuka aja seperti itu dan untuk file PSD nya kita ada 4 ya karena ada 4 style atau 4 format kita buka aja dulu di open juga sama sedikit teman-teman untuk kalender yang akan kita update nya ya yang terbarunya itu disini teman-teman saya sudah siapkan untuk kalender tanggal merahnya dan juga untuk template kalender di tahun ke tahun biar nanti ini template nya masih bisa di update ya seperti itu oke ini adalah tampilan kalender nya ya teman-teman ini format nya ada 4 ya ini untuk cover untuk format yang 2 bulan ada juga untuk format yang 1 bulan ya dan masih ada lagi dan masih ada lagi format yang ada 12 bulan jadi dalam satu lembar kita sudah menyimpan sebanyak 12 bulan ya seperti itu ini teman-teman masih bisa kita update ya karena ini template nanti juga teman-teman bisa memasukkan gambar wallpaper dan lain-lain sekarang coba kita akan update untuk tanggalnya ya saya contohkan yang menggunakan format 1 bulan saja ya biar tidak terlalu lama dalam durasi videonya kebetulan sama saja untuk format-format yang lainnya ya teman-teman caranya kita pilih dulu kita buat dulu kanvas baru aja menggunakan ukuran international paper dengan ukuran A4 tekan oke setelah itu teman-teman disini saya sudah sediakan juga ya untuk link download nanti ada 2 link download untuk time date ya ini adalah link download untuk hari libur nasional teman-teman nanti tinggal dibuka aja dan juga ada link download untuk binary template ya nanti ada template-nya ini dari office ya nanti teman-teman akan mendapatkan file ada kalender.xl nah inilah excel maksud saya inilah kalender yang dibagikan oleh microsoft secara beraturan kalendernya ada tahun ke tahun ya nanti template juga masih bisa dipakai tahun 2025 dan seterusnya oke cara mengkopinya teman-teman tinggal disorot saja seperti itu lalu di klik kanan lalu di copy ya oke kita kembali ke dalam photoshopnya setelah di copy gunakan pada tombol text tool lalu di klik dan kita paste ya masuk edit lalu ada paste oke disini sudah ada teman-teman ya untuk tanggalnya jadi tinggal kita diperbesar saja seperti itu jangan lupa ditekan zip ya sekali lagi teman-teman jangan lupa ditekan zip ketika Anda mau memperbesarnya ya seperti itu oke kita perbesar aja dulu nah setelah itu teman-teman untuk format bulan yang selanjutnya juga sama berarti ya oke kita coba ya menggunakan bulan selanjutnya yaitu bulan februari klik kanan di copy lalu kita masukkan text tool dan di klik lalu dipaste atau ctrl p ya seperti itu oke tinggal kita diperbesar saja iya seperti ini oke kita coba masukkan ke dalam tanggalnya ya ini yang di dalam template tanggal yang ini teman-teman kita buang saja ya ini kita minimize dulu ini ada textnya di dalam text disini ada group ya teman-teman pada bagian layer di klik kanan lalu ada ungroup layer oke yang ini kita hilangkan untuk tanggalnya kita munculkan kembali yang tadi ya kita masukkan coba bulan januari oke seperti itu karena pada bulan januari di atasnya sudah ada ya teman-teman kita hapus saja gunakan text tool lalu ini ya text tool lalu di delete oke seperti itu ini pada bagian senennya ya delete nya oke setelah itu teman-teman silahkan dipaskan untuk layoutnya jangan lupa sekali lagi ditekan shift oke ya seperti itu ditekan shift kalau ini objeknya tidak pas ya yang warna kuningnya yang ini ini bisa kita kunci dulu ya kunci dulu lock lalu sini warna kuning tinggal disesuaikan oke seperti itu dan lanjut nanti teman-teman untuk bagian ininya ya pada bagian januari 2021 nya ini masih ada kolom grup juga ini ungroup layer aja ya diklik dua kali pada pada tulisan 2021 2021 ini teman-teman untuk 2021 nya kita ponnya barangkali tidak ada ya nanti teman-teman tinggal download aja ponnya suka-suka aja ya seperti itu oke tinggal kita perkecil untuk dan 2022 nya oke ya begitu ya untuk tanggalnya nanti teman-teman tanggal-tanggal barangkali ada tanggal-tanggal kantor yang bisa dimasukkan tinggal diklik aja disini menggunakan text tool ya kita coba gunakan text tool lalu diklik iya seperti itu ctrl A lalu diganti dengan tanggal-tanggal yang lain tanggal merah pada kantor teman-teman setelah itu teman-teman ini juga sama ya ada kalender pada covernya ya untuk nama perusahaan juga nanti dimasukkan ini tanggalnya juga diganti ya maaf maksud saya tahunnya juga diganti untuk memasukkan gambarnya atau wallpapernya mudah saja teman-teman tinggal siapkan aja gambarnya seperti itu lalu di drag ya disini misalkan ambil yang warna coklat biar match ya masukkan ke sini oke ini kita close dulu oke tadi gambarnya coba kita ulangi ya ini kita close nah ini tinggal di drag aja ke dalam Photoshop masukkan iya seperti itu tekan enter lalu simpan ke paling bawah ya bisa menggunakan kontrol sip kurung kurawal kiri seperti itu otomatis ini langsung ada pada bagian bawah tinggal disesuaikan untuk angle-nya ya untuk sisanya untuk social media logo dan lain-lain teman-teman bisa disesuaikan kayak itu untuk Photoshop ya lakukan eh langkah yang sama untuk menggunakan template dengan format ke kalender yang berbeda itu untuk Photoshop dan ini juga masih ada ya teman-teman untuk format 22 bulan ini tinggal diganti saja untuk 2022 nya tanggalnya dan juga untuk wallpapernya sama ya seperti tadi kita lanjut ke dalam Corel draw ya Oke di Corel draw sendiri teman-teman ini tampilannya ya sama seperti yang tadi ada cover ada juga format 2 bulan 1 bulan dan format 12 bulan disini teman-teman tinggal kita update saja ya untuk tanggalnya caranya kita coba yang lain dipisahkan dulu ya terfokuskan dulu ke dalam satu template Oke disini untuk template dengan format satu bulan Oke teman-teman eh caranya kita ungroup objek dulu ya jangan ungroup all ya ungroup objek dulu ini juga sama kita ungroup objek aja dulu Oke ini kalau masih seperti ini kita ungroup all lalu angka 1 kita delete dan kita drag sambil di tekan klik kanan setelahnya seperti itu setelah itu teman-teman disini ada bagian tanggalnya ya kita tinggal disingkirkan aja dulu setelah itu kita masuk pada bagian tanggal yang dari Microsoft disini kalender tahunan kita update menjadi tahun 2022 lalu kita eh drag ya atau kita seleksi lalu kita copy ya seperti itu setelah itu setelah itu teman-teman kita masuk ke dalam Corel Jawa draw kembali kita masuk edit lalu ada paste spesial ya disini jadi jangan paste biasa tapi paste spesial Oke disini ada notif teman-teman kita pilih aja teks ya disini kita tekan Oke Oke seperti itu ini sudah ada ya untuk ke tanggalnya teman-teman teman-teman nanti tinggal di perbesar saja ya cara memperbesarnya tentu mudah ini tinggal dipilih saja seperti itu untuk disesuaikan ya Oke kita coba ini untuk textbooknya dan untuk bagian eh tulisannya teman-teman bisa digunakan seperti ini Oke dirasa teman-teman eh susah ya untuk membuat ini eh perataannya teman-teman itu bisa kita kompet aja ke dalam bentuk create outline ya kalau di illustrator kalau disini ini masuknya di objek lalu ada convert to carpress ya tapi sebelumnya kita rapihkan dulu untuk bulannya ya Oke ini kita buang dulu untuk bulannya karena tidak diperlukan di atas sudah ada seperti itu Iya lalu yang ini kita kasih bol dulu ya teman-teman Oke kalau sudah seperti yang tadi objek lalu ada convert to carpress ya setelah itu ketika diperbesar ini karena sudah menjadi objek tidak lagi menjadi eh tulisan seperti yang tadi ya tinggal di rapihkan saja seperti itu nanti teman-teman juga tinggal di format ulang lagi kalau misalkan formatnya kurang sesuai atau font-fontnya juga lalu tinggal di di convert menjadi convert to carpress seperti itu itu untuk memformat tanggal dan selanjutnya kita eh memformat disini untuk bagian covernya ya teman-teman ini sama seperti yang tadi untuk website dan nama perusahaan tinggal diganti saja yang ini kita and group all dulu kita buang angka satunya kita drag seperti itu tekan sip lalu di klik kanan setelah itu teman-teman masukkan lagi untuk covernya sama seperti yang tadi tinggal kita drag aja ke dalam Corel draw nya seperti itu ini covernya dari unflash ya teman-teman kita masukkan Oke pastikan yang ini sudah tidak dalam digroup lagi ya kita klik kanan lalu di power clip Oke seperti itu itu tinggal di sesuaikan angle yang mana ya akan kita ambil ya pada edit eh angle nya Oke seperti itu ya kalau sudah Klik Kanan finish editing disk level Oke itu cara menggunakan kalender di Corel draw cara mengupdate dan juga cara untuk memasukkan covernya ya ke perusahaan ataupun cover teman-teman pribadi Oke teman-teman itu dulu untuk tutorial kali ini mudah-mudahan bermanfaat terima kasih salam belajar Nesia channel salam belajar Nesia channel selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.